Assalamualaikum. Dan para kepala dinas untuk ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Tanggal tersebut. Kepala Desa Tanggal Sumaryanto mengucapkan selamat datang kepada Bupati dan rombongan. Kehadiran Bupati ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi warga Desa Tanggal, terlebih pada infrastruktur mengingat infrastruktur jalan yang masih rusak. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Saya bahwa pagi hari ini saya atau yang mengatasnamakan Desa Tanggal, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak, Ibu semua. Ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, warga, terutama warga Tanggal. Mungkin akan perhentiannya Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, itu terutama jalannya Pak Nyewon Sayu, jalannya itu super ekstrim. Kalau sekarang ini itu masih lumayan Pak, Ibu, masih lumayan. Tapi sebelum itu, jangankan mobil, sepeda motor pun susah. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin perjalanan dari ulang ke sini mungkin sudah merasakan goyangannya, Ibu. Oke, goyangannya, mohon, besar harapan kami, saya sebagai orang yang terdepan di Desa Tanggal, besar harapan kami untuk perhatian dari pemerintah Kabupaten. Sementara itu Bupati Blora mengatakan pihaknya komitmen agar ke depan pembangunan jalan Kabupaten menuju desa penghasil jeruk ini akan terus dilakukan. Jadi kita memang kepengennya Pak Nek Dwe Ono, Kabupaten dibangun kan, ini termasuk Bupi Bupi, Pak Tamsu ini selalu WA saya, mesti WA soal Tanggal. Jadi tahun ini mungkin baru bisa teranggarkan sekitar 1 kilo, dan mimpi kita memang akses menuju Tanggal dan banjar itu nanti bisa tembus. Itu mimpi kita. Oleh karena itu secara bertahap, saya minta ya dari PU hadir nggak? Yang panggil di PU mana? Ada ya? Pak Margo ya? Tolong dengan TNI kita ingin nanti kerja bareng lah. Ya orang di, cor ya minimal di Watuse lah deh, pokoknya di Makadam sih, nah nanti kita hitung kebutuhannya, agar akses menuju Tanggal dan nanti sambung sampai banjar ini bisa tembus. Karena ya tadi, sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang ya memang jalannya sehingga elektrosis. Ini menjadi problem kita Pak. Jadi saya dengan bu wakil ini punya problem utama ini soal infrastruktur jalan. Jadi jalan yang rusak kita hampir berapa Pak Gondan? Ya ratusan kilo jalan yang rusak. Tapi keterbatasan anggaran yang kita miliki sehingga kita memang harus bersabar dulu. Kita hari tahun ini, anggaran infrastruktur sudah kita naikkan. hampir 280 sampai dengan apa nantinya dari bantuan kawasan provinsi dan juga nanti berharap dari Kabupaten Bojongoro bisa membantu kita ya kita di angka 300. Itu pun ada juga danyakan dana dari pinjaman. Jadi kita ingin infrastruktur di Belura ini baik. Karena jalannya apa insya Allah sektor yang lainnya itu akan ikut. Jadi bukannya kami tidak mau menganggarkan yang ada di Tanggal ini tapi dicicil dulu. Karena ya semua minta Pak. Jadi kita ini duit ini terbatas tapi jalurnya saiki. Sebutu risau saiki ya ini memang yang menjadi kendala anggaran. Oleh karena itu kami juga mau minta, ini kita seluruh pejabat, masyarakat, agar terkait anggaran ini kita hanya tidak berpikir cara dengan teknologi, tapi cara mendapatkan gimana. Ini termasuk ketaatan pajet dan sebagainya. Karena salah satunya ya itu yang mendukung nanti untuk pembangunan ini. Saya minta Pak Camat untuk menggerakkan semua kekuatan desa, terkait PBB, terkait pajak-pajak yang lain ini, segera bisa dibantu untuk bisa diselesaikan. Jadi insya Allah Pak Lurah, Ibu Dewan, kita soal infrastruktur ini menjadi prioritas. Jadi mohon bersabar, kita berharap nanti di 2023 bisa disanggung lagi. Jadi untuk khas itu bisa kita jalankan kembali. Dalam kesempatan itu, Bupati dan Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada 50 masyarakat yang kurang mampu, yang diserahkan secara simbolis kepada 3 orang. Dilanjutkan penyerahan bantuan Basnas Kabupaten Blora kepada takmir Masjid Baitu Salam dan Masjid Baitul Muntaha sebagai penunjang sarana-prasarana ibadah. Acara kemudian ditutup dengan ibadah sholat Jumat bersama dengan Kapol Resblora di Masjid Baitu Salam, Dukoh Sonerjo, Tanggel, sekaligus pembagian paket makanan Jumat berkah kepada para jamaah. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.